Inilah tempat tugasnya dokter muslimin guru besar JS di Sulawesi Tengel yang sekarang perlu dibersihkan adalah inilah salah satu bangunan yang tua yang sangat unik klinik sanitasi jadinya dok tempat tinggalnya kita yang dulu ini di sebelah rumahnya kita dok tempat latihan JS banyak itu kelapa yang kita tanam dok itu kelapanya yang kita tanam dulu dok ini bersama saya dok tempat latihan JS yes namun jadikan kenangan kebetulan baru ditimbun ini namun belum jadi dok kabar saja dulu Oke makasih Pak Darmawan atas videonya Assalamualaikum sesuatu semua inilah suasana puskesmas suatu bangga saat ini disini saya 20 tahun yang lalu saat itu bekerja disini kawan-kawan juga dan tentunya ini adalah menjadi suatu kenang-kenangan yang luar biasa buat saya 20 tahun yang lalu saya berada disini saya bekerja disini dan ini adalah suatu situasi atau suasana puskesmas terkini tempat saya bekerja tentunya sudah tentu banyak perubahan ya kawan-kawan tuh banyak kenang-kenangan yang ada disini beribu-ribu kenangan suka maupun duka inilah kawan-kawan ku puskesmas plus watu bangga puskesmas watu bangga kolaka selawesi Tenggara disinilah saya duduk bertugas kawan-kawan ya beginilah suasana saat ini suasana puskesmas suatu bangga kolaka selawesi Tenggara saya sendiri dokter gigi muslimin tahun 2000 tahun 2000 jadi tepat 20 tahun yang lalu ya sekitar 20 tahun yang lalu saya bekerja dan berhubung di sini di puskesmas ini bersama dengan masyarakat dan bersama dengan kawan-kawan bersama dengan staf kesmas bersama-sama membangun kesehatan masyarakat disini melayani masyarakat tentunya lebih baik dan lebih maju buat kawan-kawan di puskesmas baik dokter mau maupun staf yang ada di puskesmas watu bangga kolaka selawesi Tenggara tentunya semoga lebih semangat bekerja dan selalu dalam keadaan sehat semuanya ya inilah suasana terkini puskesmas watu bangga video ini kawan-kawan ku kiriman dari kawan saya sendiri yaitu Bapak Darmawan yang tinggal di watu bangga kolaka yang juga mantan anggota DPRD di kolaka Sulawesi Tenggara ya beginilah suasana puskesmas watu bangga kolaka selawesi Tenggara saat ini suasananya sebenarnya sangat asri kawan-kawan ku karena puskesmas ini dekat dengan pantai dekat dengan area persawahan dekat juga dengan area perkebunan suasana di sini cukup nyaman cukup asri ya inilah kita lihat suasana terkini puskesmas watu bangga kolaka selawesi Tenggara 20 tahun yang lalu saya berada di sini bersama kawan-kawan lain bekerja di sini dan saat ini tentunya ini menjadi sebuah kenangan yang luar biasa bagi saya semoga saja puskesmas ini makin bermanfaat dan puskesmas ini kawan-kawan ku merupakan puskesmas serawat inap jadi melayani masyarakat 1x24 jam siang malam tetap bila ada pasien tetap dilayani termasuk bila ada pasien harus rawat inap nah ini adalah putus saya saat saya masih berugas di puskesmas wu bangga kawan-kawan ku ini putus jadul 20 tahun yang lalu ya beginilah kawan-kawan saya kita masih di puskesmas wu bangga kolaka ya ini suasana zaman dulu masih seperti ini kawan-kawan bisa lihat ini ada putus jadul saya sempat berputus-putus dengan dokter Saiful dokter Armayanti Ujah Jinudin Parasit Pak Yunus dan banyaknya lagi ya sempat kita putus-putus ini putus-putus tahun yang lalu kawan-kawan nah ini adalah suasana terupdate atau situasi terkini puskesmas wu bangga buat sahabatku jangan lupa like dan subscribe dan buat teman-teman yang tugas di puskesmas wu bangga semoga tetap kesempatan makin sehat dan tentunya puskesmas semoga makin madu dan bermanfaat buat masyarakat sekitar oke sahabatku semua terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati